bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan tip otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu baik-baik saja dimudahkan segala urusan dan diberingkat rezeki yang halal yang berkah amin amin Yoruba lalamin jumpa lagi dengan tip otomotif channel di kesempatan kali ini saya akan membeberkan akan memberitahukan suatu rahasia bagaimana cara mengecas atau mensetrum aki mobil ini dengan cara yang cepat beri langsung saja simak videonya berikut ini tapi seperti biasa mau dukungannya untuk di like share dan subscribe tip otomotif channel Oke teman-teman kalau di depan kita ini sudah ada aki GS mobil Avanza ya kalau nggak salah itu 35 ampere ya jadi aki ini sudah ngedrop tidak kuat starter nah caranya bagaimana pertama ya seperti pertama kita cek dulu air is air akinya kalau berkurang diisi ya teman-teman diisi sampai batas upper level jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kurang nah kebetulan lagi ini sedikit berkurang maka akan saya tambahkan nah setelah nanti penuh kemudian kita baru kita akan strom nah ini dia rahasianya teman-teman kita ternyata bisa menggunakan alat last listrik ini ya ini milik merek lakoni ya teman-teman caranya mudah sekali setelah tadi diisi ya akhir akhirnya kemudian kita pasangkan kabel last listrik tadi ke untuk kabel positif ke kutub positif aki dan kabel negatif atau hitam kita sambung dengan kutub negatif aki jangan sampai tebal ya teman-teman ya kemudian dan juga pastikan dulu bersihkan dulu ya bagian luar aki ya jangan sampai ada kotoran-kotoran yang akan menghambat proses penyetruman ya ini dengan menggunakan last listrik lakoni ini ya teman-teman kita bisa ternyata bisa mengecas tapi caranya harus benar ya nah untuk aki 35 ampere ini cukup secukupnya saja teman-teman paling tidak sampai 10 menit oke kita mulai saja ya ini sudah saya pasangkan positif dan negatif ya jangan ditutup tutup aki nya ya teman-teman biarkan terbuka nah kemudian kita akan nyalakan last listriknya untuk setelannya itu yang paling minim ya paling mentok ke kiri ya paling rendah ya teman-teman oke ini akan saya nyalakan stromnya dan langsung collect ya Nah setelah nyala teman-teman di jangan ditinggal ya ditungguin dilihat sampai air di dalam aki itu mendidih ya teman-teman biasanya ini enggak kalau aki kecil ini ikutnya kecil ya 35 ampere itu paling enggak sampai 10 menit ya setelah cukup 10 menit saja maksimal ya teman-teman teman-teman jangan terlalu lama ya Nah setelah itu nanti baru kita tutupkan bali tutupnya ya Nah ini ini langsung mendidih teman-teman seperti ini Nah ini sudah cukup ya saya kira ya baru lima menit ini nah biasanya saya juga menggunakan ini untuk aki yang besar ya teman-teman lagi yang 60 ampere itu juga bisa ya truk atau itu lebih cepat ya dan itu sudah berhasil ya teman-teman Nah kemudian setelah mendidih ya panas seperti ini kemudian kita lepas ya segera kita lepas jangan terlalu lama kemudian kita tutup kembali tutup akinya nah cukup 5 menit untuk mengecas aki mobil GS 35 ampere ini teman-teman Nah kita tutup kembali Nah jadi caranya mudah teman-teman ya cukup teman-teman ternyata bisa menggunakan alat listrik last listrik ini ya teman-teman yang lakoni ini ya teman-teman ini cukup mudah cukup menyambungkan plus dan minus kemudian tinggal di start saja sekali lagi setting di bagian paling rendah untuk last listriknya ya teman-teman jangan disetting terlalu tinggi nanti bisa meledos akinya teman-teman oke ini sudah selesai kemudian kita tutup kembali setelah itu nanti kita akan coba pasang pada mobil dan kita gunakan untuk men-starter mobil apakah kuat atau tidak oke teman-teman ini agi sudah saya pasang kembali ya seperti ini ya sekarang kita coba apakah agi ini mau normal kembali kuat dan starter ya oke langsung saja kita coba nyalakan mesinnya kita coba aginya untuk men-starter atau menyalakan mesin oke kita saya kontak on kan dulu kontaknya ini ya teman-teman indikator senyala semua bismillah mudah-mudahan kuat ya bismillah oke teman-teman ya berhasil ya jadi akhirnya sudah kuat untuk men-starter mobil lagi ya setelah kita melakukan penyetruman atau pengecasan menggunakan last listrik oke teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya selamat mencoba ya oke teman-teman yang punya last listrik seperti lakoni itu ya bisa mencobanya di rumah tetapi tetap harus hati-hati sesuai dengan video ini tadi ya teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat mohon maaf benda kurangan dan kesalahan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai